Oh ini kapalnya orang yang songong ini teman-teman ya dan kita harus membantu orang ini jadi sepertinya kita bakal bertempur melawan angkatan laut Inggris ini cuy ya Oke teman-teman selamat datang dan kita hari ini memainkan game Assassin Creed teman-teman ya Oke ya kok nggak ada subtitle nya teman-teman sebentar-sebentar aduh opening kok malah nggak ada subtitle nya gini cuy tarea bentar-bentar mana nih subtitle nih mana nih subtitle 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 Oke sudah aktif Oke temen-temennya kita fokus langsung ke ceritanya temen-temen nggak pakai nggak pakai opening opening aneh-aneh kita langsung mulai game-nya kita mulai filmnya temen-temennya Oh my god Oke Oke ada perang-perang dimana nih Oke temen-temen udah dimulai kah Oke sudah dimulai teman-teman ya 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 Assassin Creed Rogue temen-temen ya di game ini menceritakan tentang eh perselisian antara para Assassin dan para Templar teman-teman kalian udah pasti paham lah ya Oke kita dapet oh ini partner kita temen-temen ya ini account for nothing and besides no I was just look I make my own look liam ke namanya liam waduh ada apa nih let's say back gua belum-belum kita langsung dikasih battle nih kayaknya temen-temen ya kita langsung bertempur kita temen-temen ya 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 Hai still don't understand why you can't tell me what we're doing here because chevalier decided not to tell you I thought we were friends liam we are this business doesn't concern you Shea hahaha oke jadi kita ini nggak tahu ya cuy ya eh kok kita malah kesini sih jadi kita ini nggak tahu kayak ah di misi ini kita ngapain gitu ya malah kita yang jatuh dong Iya kita yang jatuh Aduh udah sombong-sombong bilang kayak gitu malah kita sendiri yang jatuh temen-temen ya kita cuma disuruh perintah ikutin saja kita nggak dikasih tahu kenapa kita ada di sini teman-teman Oke sepertinya ini orang yang menyewa kita ke kayaknya dia marah apa yang terjadi di sini? lelaki aku menyerang oleh beberapa kaki Inggris kapten joseph bisa kalian berkongsi mereka semua sendiri seperti yang kalian selalu bilang? waduh ini kapten Louis Joseph Gauthier chevalier de la verandry dan kalian berpikir jika kalian berpikir sepertinya bisa membuat kalian menjadi asasin yang benar kalian tahu apa yang itu maksudnya? itu maksudnya menjadi responsif untuk tradisi antara yang berpikir waduh waduh dipukul dong kita iya berantem kita ya oke masih di kita kasih tahu ya oke counter 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 serang hmm 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 kasih paham teman-teman ya hmm kita bikin muntah dia ya teman-teman ya hehehe 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 oke deh dipisah teman-teman kita oke Oh oke 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 jadi anak buahnya ditawan teman-teman ya entah anak buah atau siapa kita harus bebasin orang yang dibawa oleh pasukan tentara inggris teman-teman ya dan kita mendapatkan 1 pedang panjang dan 1 pedang pendek teman-teman ya oke ingatlah latihan aku siap oke kita langsung sikat teman-teman ya menjadi asasin itu harus menyerang dengan hati-hati tidak boleh ketahuan musuh ya kok ketahuan cuy eh ngapain bos oke semua masih aman kayaknya kita perlu kesana deh kita cuma kesini teman-teman ya dan ya 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 tau dong dia tau dong tau dong tau dong sebelum itu kita selebau dulu teman-teman ya mantep sekali oke kita coba mengadap-ngadap dari belakang teman-teman dan ya 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 kenapa naik ini cuy kontrolnya agak susah cuy ya jadi asasin membunuh dengan perlahan-lahan teman-teman ya oke dua tawanan sudah dibebaskan dibebaskan dan sepertinya masih ada beberapa tawanan di kapal ini teman-teman oke kita coba masuk dan kita eksekusi satu orang satu orang lagi oh tidak kita ketahuan dong santai relax kita sembunyi dulu disini teman-teman ingat we are asasin teman-teman ya oke kayaknya sudah aman oh dia tahu cuy dia tahu dia pergi ke mayat temannya dan kita coba sebelum dia memberitahu orang-orang lain kita eksekusi terlebih dahulu dan kita sembunyi lagi mumpung gak ada yang lihat teman-teman dan ada orang merokok disini teman-teman ya sebelum dia terbantai oleh rokok kita bantai dulu teman-teman nah kasih paham ini juga ya yang kasih meriam-meriam mainan meriam dia cuy ini juga kita bebaskan para tahanan oh tidak teman-teman ya waduh wish wish mantep juga nih karakter kita cuy ya hmm balap bantuan datang bos kasih paham mantep banget cuy hmm eh ini orang yang berantem sama kita tadi ya oke dia ngebantuin kita teman-teman ya nice oh oh sepertinya kapal ini yang akan menjadi milik kita teman-teman ya ah ya kan oke kita harus mengantarkan dia ke kapalnya ya orang ini benar-benar gak tau diri padahal kita udah ngebantuin dia loh cuy tapi kok dia apalah kayak merasa menjadi bos gitu cuy orang ini parang ini sombong banget line sumpah loh parang yang disebelah kiri cuy ya sombong banget cuy oke apa ini oh tutorialnya aku sudah tahu kontrolnya teman-teman ya oke kita tembak ini nah oke disini ada loot-lootan teman-teman ya kalau gak salah kalau aku masih ingat cuy ya dulu aku pernah mainin tapi gak sampai tamat teman-teman dulu banget kemerikan ini nama kapal kita teman-teman ya oh ini kapalnya orang yang songong ini teman-teman ya dan kita harus membantu orang ini cuy jadi sepertinya kita bakal bertempur melawan angkatan laut inggris ini cuy ya oke kasih paham teman-teman runtuh satu gak tuh mantep gak cuy nih satu lagi kasih paham tenggelam gak tuh kayaknya kita kasih yang wah ada yang agak besar cuy ya kapalnya disini kayaknya ini lebih kuat sih cuy oh gak juga sih gak juga kayaknya ini masih prolog sih teman-teman ya oke nah tinggal yang ini aja ya kita tenggelamkan teman-teman ya fire hmm makan tuh peluru slow motion hehehe oke dan loading cukup lama PC-nya cukup kentang teman-teman ya oke loadingnya udah selesai dan ucapkan salam perpisahan kepada bapak-bapak sombong ini teman-teman ya dia udah ditolong kurang ngajar dia tadi bilang terima kasih gak sih kayaknya enggak deh time to report back to the mentor once you agree oh oke wuuhu gila memadangannya kalian lihat itu legitis guys asasin kritero gue teman-teman ya mantap sekali supaya game ngangenin banget cuy dan nah kenapa cuy aww oke ini jadi cuy ya di seri asasin itu yang paling ngebosenin ini cuy jadi mungkin yang buat yang belum tau asasin kritero itu kita mencari tau kejadian-kejadian di masa lalu teman-teman ya melalui pikiran beberapa orang cuy nah ini animus nah kan jadi kita mencari beberapa item-item overpower gitu lah cuy ya di seri asasin ini karena sudah menghilang item-item itu jadi kita perlu menggali masa lalu dan ini ngebosenin mungkin bakal aku skip aja teman-teman ya oke teman-teman kayaknya aku skip aja sih ya tadi ya cuy ya kita disuruh benerin ini dan ya pokoknya kita disuruh benerin inilah cuy ya kelistrikan atau apa ini aku kurang paham juga oke kita coba benerin oke kita puter dan oke oke berhasil dan nah ini kita dapat serpihan sejarah cuy ya almu alim ini kalau nggak salah seri asasin crepe pertama atau gimana ya aku lupa cuy a man who used his best assassin al-ta'ir ibn lahad hmm 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 aah hmm hmm oh my god jadi berberkonflik antara asasin dan Templar ini terjadi Aku gak pernah main Assassin's Creed pertama cuy ya Ternyata yang membuat pertempuran itu Pertempuran antara Assassin dan Siapa ini? Templar ini Itu karena terbunuhnya salah satu Petinggi Templar teman-teman ya Oke kurang lebih sih seperti itu ya Koreksi kalau aku salah cuy Dan sepertinya episode pertama Aku tutup sampai disini dulu teman-teman ya Kalau kalian suka kalian bisa like dan komen video ini Dan aku bakal bikinin part keduanya teman-teman ya Kalau kalian suka Kalau kalian gak suka mungkin aku juga masih lanjutin sih Karena ini kisahnya cukup bagus teman-teman ya Oke terima kasih sudah mau menonton teman-teman Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!